24 bulan lagi, Indonesia akan punya 50 kapal perang siap tempur. Menteri Pertahanan Prabowo Sudianto memastikan, pemerintah Indonesia saat ini sangat fokus membangun kekuatan militer Indonesia, termasuk kekuatan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut. Bahkan, diam mengklaim, Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran untuk militer yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebagai informasi, untuk tahun anggaran 2022 Kementerian Pertahanan memang mendapat anggaran terbesar di antara kementerian atau lembaga lainnya, yaitu mencapai Rp133,9 triliun. Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran yang terbesar, mungkin dalam 40 tahun, bahkan mungkin sepanjang Republik Indonesia kalau dikaji lebih teliti, papar dia di ruang rapat Komisi IDPR, Jakarta, Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selaku bendahara negara dikatakannya juga telah membantu memperkuat militer Indonesia. Meskipun, setiap pembahasan ini menurutnya terjadi perdebatan yang alok dengan Sri, namun dinilianya itu adalah hal yang wajar. Memang kita harus akui Menteri Keuangan kita sangat pruden, sangat hati-hati, jadi memang kadang-kadang perjuangan keuangan cukup alok tapi saya kira itu tugas mereka. Kalau mereka tidak alok mungkin manajemen keuangan kita tidak seperti sekarang, ucap Prabowo. Dengan dukungan tersebut, dia memastikan Kementerian Pertahanan telah mendapat lampu hijau untuk menjadikan militer Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Khususnya untuk memperkuat armada kapal laut tempur dengan pengadaan pada 24 bulan ke depan sehingga total armada bisa mencapai 50 kapal perang siap tempur. Insya Allah dalam waktu yang bisa kelihatan bahwa TNI akan menjadi sangat terkuat di Asia Tenggara. Angkatan laut kita akan kembali jaya di samudera. Saya telah laporkan ke Presiden, ke Kabinet, bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur, ungkap Prabowo. Jangan lupa klik subscribe, dan tanda loncengnya, agar informasi terbaru tidak ketinggalan.